Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini akan memberikan tutorial bagaimana instalasi ekstensi Google Chrome untuk Syphook agar Syphook Anda bisa digunakan dengan baik dan mudah walaupun syphook.tw jadi syphook.io atau yang lainnya sebelum kita saksikan videonya silahkan anda subscribe like dan comment channel kami Mari kita saksikan video tutorialnya langkah pertama adalah kita buka Syphook kita ketikkan Syphook di Google di Google kemudian kita lihat kemudian kita klik open nah saya hab sudah terbuka kita masukkan kata kunci atau kunci kita masukkan misalnya citizenship di situ Syphook meminta untuk diinstalkan ekstensi untuk Google Chrome kita klik saja download the extension kemudian kita pilih dimana tetap penyimpanannya kemudian klik save nah setelah terdownload kita coba lihat apakah hasilnya baik kita double klik bisa menggunakan winzip winrar atau yang lainnya untuk mengecek apakah file tersebut terdownload dengan baik nah ternyata disini file ini sudah terdownload dengan baik kita ekstrak file di tempat yang paling bawah kemudian disitu kita bisa baca petunjuk selanjutnya untuk instalasi extension tersebut kita buka di Chrome bisa dengan cara copy paste extension yang tadi atau kita bisa langsung klik di kita bisa langsung klik di settingnya nah kita klik di situ kemudian kita cari klik setting kemudian cari extension klik extension nah ini extension sudah pada developer mode harus pada mode developer nah ini klik itu bukan mode developer klik ke sebelah kanan menu mode developer kita baca lagi petunjuk selanjutnya jika sudah ada ekstensi syihub yang lain maka harus terlebih dahulu di uninstall kita cek ternyata PC ini tidak ada ekstensi syihub jadi kita bisa langsung memasukkan ekstensi yang sudah kita download tadi klik load unpackage cari yang tadi sudah kita ekstrak tinggal klik file yang sudah terekstrak select nah ini ekstensi syihub sudah terinstall dengan baik bisa dibaca di petunjuknya nah kita akan kita coba apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum kita close kita close element yang tidak perlu kita coba apakah sudah berfungsi atau belum kita coba ya ternyata sudah berfungsi dengan baik dan syihub sekarang akhirannya sedang SE nah kita coba cari dengan kata kunci citizenship kemudian enter nah ternyata sudah berfungsi dan kata kunci citizenship banyak ditemukan di Google jendik 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 ya atau jika anda sudah punya DOI yang dari skopus bisa langsung dimasukkan kata kuncinya ke syihub tadi kemudian langsung tinggal download nah ini hasil yang sudah terdownload dalam bentuk PDF bisa kita simpan di tempat yang kita inginkan saya harap sudah bisa dipergunakan dan kita tidak perlu rapat-rapat lagi mencari tahu akhiran syihubnya terima kasih terima kasih terima kasih